Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tinggi Oke teman-teman Seperti biasa hari ini saya akan mereview Yaitu tembakau Darmawangi Bule Ini ya tembakau nya seperti ini teman-teman Kemarin ini sudah sampai di temanggung Tapi sudah 2 milionan ya kurang lebih Tapi saya sekarang Baru bisa buka saja Untuk ngecek bagaimana Karakter tembakau Darmawangi ini teman-teman Kemarin saya sudah mereview Yaitu tembakau Bantarujek ya Ini tembakau nya Dan siapa yang mau yapri Untuk pesan tembakau Bantarujek Nanti bisa capi deh Di kolom bawah ini Nanti saya kasih linknya Atau nomor Orang yang memiliki Atau petani dari tembakau Bantarujek Itu sendiri Tapi sekarang saya akan mereview Bagaimana karakter tembakau Tembakau Darmawangi Bule DM Bule ya Ini adalah super premium Wow Si super soft Wow Berarti ini sangat soft sekali ya teman-teman Ini karakter dari fisiknya aja Ini seperti Gayu putih ya Tapi bagaimana kita Saya tidak tahu Kalau belum mencoba teman-teman Untuk karakter tembakau DM Bule ini Oke langsung aja teman-teman Kita cek Sebelumnya saya siapkan karet Kemudian Koreknya juga ya Oke langsung saya ambil Bagaimana untuk karakter tembakau Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kepada PD Berkah Apadi Yang sudah meluangkan waktu Untuk mengirim paketannya Semoga PD Berkah Apadi Diberi kelanjaran rezeki Sehat Malafiat Semuanya Dan jangan lupa selalu berdoa Semoga Tetap semangat Dan selalu mendapatkan rezeki yang Luas dan bermanfaat Oke langsung saja kita cek Bagaimana Untuk karakter tembakau Jadi ini ya Tembakau Seperti ini Untuk pertama Dari segi warna Kemudian Rancangan juga Halus Lembut Seperti ini Seperti ini Rancangan halus Tapi ini warnanya Kuning-kuning keputian Teman-teman Seperti ini Ya beda dengan Kuning-kuning yang Warnanya kuning kemerahan Beda ya Tapi ini kuning-kuning Keputian Menyodong ke warna putih Jadi ini disebut dengan Tembakau Dharma Wangi Bulai Oke Jadi juga Rancangan lembut Kemudian untuk Lar juga lulus Teman-teman Untuk tingkat Kelembapan itu Sedang Kemudian untuk Daun Itu tipis kenceng Tipis tapi kenceng Ini kemudian Untuk bau Harum Harum wangi Tapi wangi Harumnya itu Sudah menyodong Ke fermentasi yang lain Jadi ini tidak terlalu Untuk Karakter rasa tembakau Karena ini sudah Diproses dengan Sedemikian rupa ya Kata PD Berkah Apadi Seperti itu Tapi untuk Sepastinya Itu Nanti bisa Tapi PD Berkah Apadi Karena yang Lebih tahu Oke langsung Kita cek Bagaimana Untuk karakter Tembakau DM Bule ini Terima kasih Kepada PD Berkah Apadi Sudah Meluangkan Waktu juga Oh ya teman-teman Saya kasih Tahu Untuk Mengambil Tembakau Itu Kalau bisa Jangan Dikini Teman-teman Jangan Seperti ini Sebabnya Itu bisa Menimbulkan Karakter rasa Pahit Jadi Cara Ngambilnya Seandainya Rajangannya Lurus Seperti ini Nanti Di situ Gini Seperti ini Jadi Jangan Diputus Gini Tapi Ini Mengikuti Rajangannya Seperti ini Caranya Ngambil Seperti ini Atau Mungkin Nanti Kalau Kepepeknya Terlalu Panjang Bisa Dipotong Tapi Jangan Gini Bisa Pahit Oke Langsung Saja Teman-teman Kita Cek Bagaimana Untuk Karakter Tembakau DM Gule Ini Seperti Biasa Gara Saya Balik Saya Ambil Juga Tembakau Nya Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada BD PD Perjahabadi Yang Ada Di Sumedan Sudah Meluangkan Waktu Juga Untuk Ngirim Paket Tanya Ke Temanggung Kecamatan Gugara Tapi Maaf Saya Baru Bisa Review Hari Ini Soalnya Kemarin Kemarin Saya Juga Lagi Ada Pekerjaan Lain Jadi Saya Baru Sempat Waktu Ini Oke Langsung Saya Kita Cek Seperti Biasa Teman Seperti Biasa Tiga Kali Siapan Teman Teman Pembakarannya Juga Bagus Ini Kemudian Ketika Dilinting Paket Tangan Juga Mudah Enak Karena Soalnya Sebagian Tembako Itu Kalau Dilinting Sulit Itu Kemungkinan Karena Rajangannya Terlalu Kasar Kemudian Karakter Rasa Ini Emang Soft Teman Teman Dan Juga Ada Karakter Rasa Gurih Dan Rasa Ini Semirip Dengan Gayo Putih Tapi Kalau Gayo Putih Sudah Agak Menjauh Dari Karakter Tembako Itu Sendiri Karena Dengan Proses Fermentasi Sedemikian Rupa Kalau Ini Juga Sama Menjauh Dengan Karakter Rasa Tembako Itu Sendiri Tapi Ini Tidak Terlalu Jauh Tapi Karakter Hampir Semirip Tapi Kalau Ini Tidak Jauh Banget Dengan Karakter Tembakonya Wow Mantap Teman Teman Ini Sangat Soft Sekali Dan Juga Berdominasi Kurih Ini Tidak Panas Juga Tidak Neger Teman Teman Jadi Ini Emang Sangat Soft Sekali Sangat Cocok Sekali Buat Pemula Ini Sangat Cocok Sekali Buat Pemula Jadi Jangan Lupa Yang Mau Yapri Atau Penasaran Bisa Isi Kolom Di Bawah Nanti Saya Kasih Linyak Atau Nomor Dari Pemilik Mantap Sekali Ini Tembako Yang Sangat Berkensi Teman Teman Ini Tembako Dharma Wangit Oke Sekarang Kita Cek Bagaimana Jika Garanya Itu Yang Kuning Itu Di Sebelah Sini Kanan Jadi Saya Menggunakan Yang Ada Karakter Rasa Panis Karakter Manis Ya Teman Soalnya Jika Menggunakan Garet Yang Sebelah Sini Itu Katanya Berbeda Kita Cek Langsung Saja Bagaimana Untuk Karper Mungkin Lebih Enak Teman Teman Tembako Ini Berkemenasi Kurih Seperti Biasa Tiga Kali Hisapan Oke Jadi Gini Teman Teman Jika Pakai Garet Yang Bufalo Ini Kemudian Kalau Yang Manis Itu Diletakkan Sebelah Sini Sebelah Pangkalnya Seperti Ini Itu Rasanya Itu Perfect Lebih Perfect Sempurna Soalnya Ada Keluar Manis Tapi Kalau Mengetahui Karakter Tembako Itu Sendiri Emang Sih Dibalik Biar Tidak Ada Efek Lainnya Tapi Jika Pakai Garet Yang Manis Di Sebelah Sini Ujung Apa Bibir Sini Itu Lebih Perfect Soalnya Menimbulkan Karakter Manis Jadi Ada Kestabilan Karakter Antara Kurih Ada Manis Ada Sof Jadi Ini Sangat Perfect Sekali Wow Lebih Mantap Teman Teman Ini Di Bawah Ini Jadi Untuk Tembako Apa Namanya DM Boleh Itu Dengan Karakter Warna Kuning Kemudian Kuning Kemudian Untuk Racangan Juga Halus Lembut Enak Dilinting Dan Pembakaran Sangat Bagus Ya Teman Teman Kemudian Bau Sangat Harum 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 Gurih Seperti Karakter Sudah Di Fermentasi Ya Atau Diproses Dengan Sedemikian Rupa Untuk Lebih Tahunya Nanti Bisa Jabri Kepada PD Berkah Abadi Kemudian Untuk Karakter Rasa Hisapan Ya Teman Teman Itu Sangat Soft Sekali Dan Berdominasi Gurih Membako Ini Dan Jika Menggunakan Garet Duvalo Ketika Ujung Bibirnya Itu Diletakkan Yang Manis Ya Itu Akan Sangat Perfect Sekali Oke Jadi Seperti Ini Untuk Review Jadi Ini Sangat Cocok Untuk Pemula Oke Terima Kasih Sebelumnya Saya Ucapkan Kepada PD Berkah Afadi Yang Sudah Meluangkan Maktu Mudah Mudah Diberi Kesehatan Dan Diberi Kelajaran Rezeki Amin Selalu Semangat Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Tinggi